Setiap petan lahir memiliki hari naas atau hari apes. Petan Sabtu Pahing dengan Neptune 18, angka keberuntungannya adalah angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam um swastiastu nama budaya. Salam kebajikan Sampur Rasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabat Eduwa TV yang dirahmati Allah SWT, segala puji hanyalah milik Allah Rabbi yang senantiasa melimpahkan ni'mat kepada kita semuanya. Ni'mat yang terpenting adalah ni'mat sehat walafiat sehingga kita masih dapat ketemu lagi di channel ini insyaAllah diberkahi Allah SWT. Namun teman-teman semuanya sebelum menyimak video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Tangan tombol loncengnya pilih untuk semua ya. Di like. Diberikan tanggapan video ini di kolom komentar ya. Selanjutnya kalian share. Saya dawakan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dimudahkan segala urusannya. Dilancarkan rezekinya dan insyaAllah mendapatkan uang tak terduga 100 miliar rupiah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Masih mengenai Waton. Pada kali ini saya akan bersharing tentang Waton Sabtu Pahing. Dari kepribadian, kerezekian, perjodohan, pekerjaan yang cocok, hari naas, angka keberuntungan, dan angka sial. Waton Sabtu Pahing dalam tradisi Jawa merupakan bagian dari penanggalan Jawa yang menggabungkan hari lahir dengan pasaran. Setiap kombinasi hari dan pasaran dipercaya mempengaruhi nasib, karakter, serta jalan hidup seseorang. Hari Sabtu dalam penanggalan Jawa memiliki unsur bumi atau tanah. Unsur bumi melambangkan kestabilan, kekuatan, dan keteguhan. Orang yang lahir pada hari Sabtu seringkali dianggap memiliki karakter yang kuat. Stabil dan penuh keteguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Serangan pasaran pahing dalam tradisi Jawa diasosiasikan dengan unsur api. Unsur api melambangkan semangat, ambisi, dan energi yang kuat. Orang yang lahir pada pasaran pahing biasanya memiliki energi yang besar dalam menjalani kehidupannya. Oke, berikut ini adalah tujuh aspek kehidupan Waton Sabtu Pahing. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu, Neptu Waton Sabtu Pahing. Sabtu adalah hari ketujuh dalam perhitungan kalender Jawa. Hari Sabtu memiliki nilai atau Neptu 9. Sedangkan pahing adalah satu dari lima pasaran dalam seminggu yang memiliki Neptu 9. Kombinasi hari Sabtu dengan pasaran pahing menghasilkan Neptu Sabtu 9 dan Neptu Pahing 9. 9 tambah 9 jumlahnya 18. Jadi Neptu Waton Sabtu Pahing itu adalah 18. Kemudian yang kedua, kepribadian Waton Sabtu Pahing. Orang yang lahir pada Waton Sabtu Pahing memiliki Neptu Besar 18 ya tadi ya. Hasil dari jumlah Neptu Sabtu 9 dan Pahing 9. Neptu yang besar ini mempengaruhi karakter seseorang. Secara umum, mereka dikenal memiliki sifat yang kuat, tegas, dan cenderung keras kepala. Karakter ini membuat mereka jarang menyerah saat menghadapi tantangan. Orang Sabtu Pahing cenderung memiliki semangat yang tinggi dan ambisi yang besar. Mereka memiliki keteguhan hati dalam mengejar tujuan yang sudah mereka tetapkan. Mereka juga dikenal memiliki intuisi yang kuat dan pandai dalam mengambil keputusan. Meskipun, seringkali keputusan yang diambil sangat tegas dan bahkan terkesan keras dan kaku. Mereka cenderung sulit terbuka kepada orang lain dan lebih suka mengandalkan diri sendiri. Walaupun demikian, mereka dikenal setia kepada keluarga dan teman. Serta memiliki jiwa pelindung terhadap orang-orang yang mereka sayangi. Kemudian yang ketiga, kerezekian Waton Sabtu Pahing. Dari segi rezeki, Waton Sabtu Pahing dikenal memiliki potensi besar untuk memperoleh kemakmuran. Orang yang lahir pada Waton ini memiliki daya juang tinggi. Sehingga seringkali mendapatkan rezeki dari kerja keras dan ketengguhannya. Mereka tidak takut mencoba hal-hal baru untuk mencapai kesejahteraan. Namun terkadang, mereka bisa mengalami pasang surut dalam hal keuangan. Terutama jika terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan finansial tanpa mempertimbangkan resiko. Untuk menghindari hal tersebut, mereka perlu mengembangkan kemampuan dalam mengelola keuangan. Dan tidak mengambil keputusan tergesa-gesa. Secara umum, dengan sikap optimis dan semangat yang tinggi, mereka bisa menarik banyak rezeki dari usaha mandiri ataupun bisnis. Selanjutnya, perjodohan Waton Sabtu Pahing. Dalam hal perjodohan, orang yang lahir di Waton Sabtu Pahing memiliki daya tarik yang kuat. Terutama karena kepribadian mereka yang tegas dan penuh percaya diri. Pasangan yang cocok untuk Sabtu Pahing biasanya adalah orang yang bisa menghargai kemandirian mereka dan tidak mengekang kebebasan mereka. Atau juga pasangan dengan Waton yang memiliki Neptune lebih rendah itu dianggap cocok. Misalnya ya, yang lahir pada hari Selasapon atau Rabu Kliwon. Hal ini akan menciptakan keseimbangan dalam hubungan sehingga dapat menghindari bentrokan karakter. Orang Sabtu Pahing membutuhkan pasangan yang sabar dan pengertian untuk menghadapi sifat keras kepala mereka. Namun tetap mampu memberikan dukungan dalam pencapaian ambisinya. Kemudian yang kelima adalah pekerjaan yang cocok dengan Waton Sabtu Pahing. Berkat ketegasan dan ambisi yang tinggi, orang dengan Waton Sabtu Pahing seringkali cocok bekerja di bidang yang membutuhkan disiplin dan keterampilan kepemimpinan. Seperti pekerjaan yang sesuai berikut ini ya teman-teman ya. Sabtu Pahing cocok berwira swasta ataupun berbisnis. Mereka cenderung memiliki semangat kewirausahaan dan pandai mengambil keputusan menjadi bisnis sebagai pilihan yang baik. Berikutnya, Sabtu Pahing cocok menjadi militer atau kepolisian. Sifat tegas dan disiplin menjadikan mereka cocok dalam profesi yang membutuhkan keberanian dan jiwa kepemimpinan. Sabtu Pahing juga cocok menjadi manajer atau pengawas. Di bidang manajemen, mereka bisa mengarahkan tim dengan baik berkat intuisi dan ketegasan mereka dalam mengambil keputusan. Nah, orang Sabtu Pahing juga cocok menjadi konsultan hukum dan advokat. Sifat kritis, analitis, dan berani membela kebenaran menjadikan profesi hukum sebagai bidang yang potensial bagi mereka. Sabtu Pahing juga cocok menjadi politisi. Kepercayaan diri dan kemampuan mengambil kendali bisa membawa mereka sukses dalam dunia politik. Orang yang lahir hari Sabtu dalam urusan usaha yang cocok adalah dengan cara berdagang barang-barang elektronik, kendaraan, atau membuka usaha bengkel. Atau barang-barang yang berhubungan dengan teknologi. Namun, mereka juga harus berhati-hati agar tidak terlalu mendominasi lingkungan kerja. Karena sifat keras kepala mereka kadang bisa menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya yang ke-6 adalah hari naas weton Sabtu Pahing. Setiap weton lahir memiliki hari naas atau hari apes. Orang yang memiliki weton Sabtu Pahing hari apesnya adalah Senin Kliwon, Kamis Pahing, dan Kamis Wagi. Pada hari weton tersebut, pemilik weton Sabtu Pahing sebaiknya lebih banyak berdiam di rumah dan berdoa atau bekerja di dalam rumah. Kemudian yang ke-7 adalah angka keberuntungan dan angka sial weton Sabtu Pahing. weton Sabtu Pahing dengan neptu 18, angka keberuntungannya adalah angka 5. Sedangkan angka sial atau angka tidak baik adalah angka 2 dan 7. Secara keseluruhan, weton Sabtu Pahing menunjukkan orang yang berkepribadian kuat, pegas, dan ambisius. Dalam hal rezeki, mereka cenderung berhasil jika mampu mengelola resiko dengan bijak. Sedangkan dalam hal perjodohan, mereka membutuhkan pasangan yang sabar dan pengertian. Dalam karir, mereka sangat cocok untuk posisi kepemimpinan atau bidang yang memerlukan kedisiplinan dan ketegasan. Oke teman-teman semuanya, demikianlah tadi untuk aspek-aspek kehidupan weton Sabtu Pahing. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah SWT, sedangkan kesalahan merupakan kehilapan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahulmawfiqillakumiturik. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.